Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dari kelas 12 di kelas 2 di kiri saya kemenjauan pertanyaan yang pertama Kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama Apakah yang Anda ketahui tentang BEP? BEP atau Break Event Point adalah titik di mana pendapatan sama dengan modal yang dikeluarkan tidak terjadi kerugian ataupun keuntungan Nah, total keuntungan dan kerugian ada pada titik 0 BEP atau titik seimbang yang artinya pada titik ini perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian Pertanyaan yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan rumus untuk menghitung BEP Rumus BEP terdiri dari dua macam Yang pertama, rumus dasar unit yaitu menghitung berapa jumlah unit barang atau jasa yang harus dihasilkan untuk mendapatkan titik impas Rumusnya yaitu SC dibagi P dikurangi VC Yang kedua, dasar penjualan yaitu menghitung berapa jumlah nilai penjualan yang baru diterima untuk mendapat titik impas Rumusnya yaitu FC dibagi 1 dikurangi VC per P Pertanyaan yang ketiga yaitu manfaat apa yang bisa diambil dengan mempelajari BEP Manfaat pertama yaitu kita bisa mengetahui lebih jauh tentang titik impas Manfaat yang kedua kita juga bisa mengetahui rumus-rumus untuk menghitungnya Dan manfaat yang ketiga mengetahui cara untuk menentukan jumlah kapasitas yang tersisa setelah BEP tercapai Sekian video yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sampai jumpa